Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan satuan tidak baku Oke, mengukur panjang dengan satuan tidak baku yaitu bisa dengan berbagai cara Yang pertama bisa dengan menggunakan jengkal kita Nah, dengan menggunakan jengkal Yang kedua dengan menggunakan langkah Kita menghitung panjang dengan menggunakan langkah kita Nah, kemudian dia yang ketiga ada dia dengan depak Nah, apa ustazah depak itu? Nah, depak itu adalah mengukur panjang dengan merentangkan tangan Kemudian menghitung panjangnya mulai dari ujung jari kiri sampai dengan ujung jari kanan Kemudian yang keempat mengukur panjangnya dengan hasta Nah, nanda hasta itu yaitu mulai dari ujung jari sini sampai ke sibuk-sibuk Itu dia hasta Nah, nanda kesemuanya Yuk kita ukur beberapa benda yang ada di sekitar kita dengan satuan tidak baku Yang pertama disini ustazah punya pulpen nih Kita ukur pakai jengkal ya Pulpennya berarti ada satu jengkal Kemudian ini buku ini kita hitung pakai jengkal ya Bukunya ada satu jengkal Dua jengkal, dua jengkal Habis ini juga ada dua jengkal Oke, disini juga ada nih botol minum ustazah nih Yuk kita hitung ada berapa jengkal nih botol minumnya Nih, botol minumnya ada satu jengkal Oke, disini ustazah ada nih tempat gorengan nih biasanya di sekolah Kira-kira ini kita ukur panjangnya menggunakan apa ya Nah, kita ukur ini dengan menggunakan hasta Hasta tadi ustazah bilang dari mana ke mana? Dari ujung jari sampai ke sibuk-sibuk Kira-kira ini tempat gorengannya ada satu khas enggak ya Yuk, mari sama-sama kita ukur rendah Nih, mulai dari siku ya ustazah bilang Sampai ke ujung jari ustazah Nih, pas kan tempat gorengannya ada satu khas Nah, kemudian kita mengukur panjangnya dinding ini yuk Kalau dinding kira-kira mengukur panjangnya dengan apa? Nah, tadi ustazah ada bilang dengan menggunakan depak Depak itu dari ujung jari kiri ke ujung jari kanan Gini satu depak Yuk, kita ukur yuk dinding ini ada berapa depak Oke, tadi ustazah bilang yang mengukur panjang dengan depak itu dari ujung sini sampai ujung sini Kita rentangkan tangan kita Kita mengukur berapa depak dia dari dinding yang ini sampai ke dinding yang itu Oke, ini satu Dua Tiga Ada tiga depak Jadi, dinding yang sana sampai dengan dinding yang sini Dia ada tiga depak Oke, selanjutnya adalah mengukur panjang dengan langkah Yuk, Nanda kita ukur panjang dari sudut sana ke sudut sana Ada berapa luka dia ya Yuk, sama-sama kita hitung ya, Nanda Satu Dua Tiga Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Yeay Berarti, dari ujung sana sampai ujung lantai sini Dia ada sepuluh langkah Ya, jadi Nandaku Seperti itulah dia Cara mengetahui panjang dengan satuan tidak baku Ya, Nanda Tadi yang pertama Bisa dengan jengkal Yang kedua Bisa dengan langkah Yang ketiga Bisa dengan depak Yang keempat Bisa dengan hastak Ya Masih banyak lagi Cara mengetahui panjang dengan satuan tidak baku Tapi, kita Kita pelajari tempat Cara itu aja ya Oke, Nandaku Jadi, itulah dia pelajaran kita hari ini Yaitu tentang Mengetahui cara mengukur panjang dengan satuan tidak baku Tadi yang pertama Nama Bisa dengan jengkal Yang kedua Bisa dengan Langkah Yang ketiga Bisa dengan hastak Yang keempat Bisa dengan depak Nah, tugasnya Nandaku Adalah Coba Ukur Lima jenis benda yang ada di rumah Boleh dia mengukurnya dengan Jengkal Dengan Depak Dengan hastak Atau dengan lokah Kemudian Tugasnya Dipotongkan Dan Dikirim Ke bank sekolah Langsung terus belajar Oke, demikian dulu Pembelajaran kita kali ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh